oke, kalau belum kita lanjutkan ke model dan teori sikap, ini sudah dirangkum belum pertahuan ini yang belum baca berarti belum terangkum jadi disini yang pertama adalah model analisis konsumen model analisis konsumen ini dari Peter dan Olson di tahun 1959 jadi terdiri dari consumer effect dan cognition tadi kan sudah kita oh, iya gak usah dibuat bakan juga gak apa-apa kok mbak maksudnya, bikin rangkuman yang enak buat dipelajari mbak-mbak sama mas nanti buat persiapan ujian ini ada consumer effect effect dan cognition ada behavior sama environment, itu kalau dari Peter sama Olson jadi, selain tadi effect cognition sama behavior terserah, bebas ada juga environment environment, kondisi lingkungan seperti apa jadi, gak hanya dari diri kita sendiri kan kalau effect cognition sama behavior kan dari diri kita sendiri tapi dari lingkungan juga berpengaruh terhadap sikap kita terus, abis itu itu yang pertama itu model analisis konsumen terus yang kedua itu model tiga konsumen eh, tiga konsumen tiga komponen maaf jadi, trikomponen attitude model dari Sifman dan Kanuf di tahun 2000 kalau ini juga sama ada cognition sama affection tapi, disini ada yang namanya connection apa itu? konasi yang tau gak? tadi mbak Dewi pun oh oh konasi en buena apa Pako nasi Kecenungan seseorang apain Kecendurungan untuk mengambil perilaku tertentu yang terkait dengan objek tertentu Jadi misalnya keinginan kita untuk membeli barang Ini kalau dicontoh instrumennya itu memberi TV Sony Kecendurungan kita untuk melakukan pembelian terhadap suatu barang Jadi kalau kognitif itu pengetahuan persepsi kepercayaan Kalau kognitif itu emosi, perasaan Kalau kognitif itu kecendurungan untuk mengambil tindakan sesuatu Jadi kayak ini contohnya kepercayaan terhadap suatu produk Merek model sedan misalnya Kepercayaan lebih tinggi dari ini Atributnya apa? Tinggi luas bagasi Kalau Toyota Sauna Kalau Toyota Starlight Sama juga tinggi luas bagasi Tapi kepercayaannya apa? Tingginya lebih tinggi dari permukaan jalan Luas bagasinya lebih luas dibandingkan Toyota Starlight Jadi kita mengukur sesuatu itu gimana? Dari atribut-atributnya itu seperti apa? Bermanfaat, buat kita juga itu bisa Kalau dari afektif emosi atau perasaan Tinggal baik buruk, menyenangkan apa enggak Ya wah Masih hidup dana canggih atau penuh Jadi intinya Hampir di semua model tentang Attitude atau sikap Itu dia pasti ada yang kognitif Ada yang afektif biasanya Atau ada salah satu dari itu Sekarang ini ada yang namanya model fishbane Fishbane ini di tahun 75 harusnya Ini kalau dari fishbane ini Sikap keseluruhan atau umum dari sesuatu terhadap obyek Itu akan dipengaruhi oleh kepercayaan Terhadap obyek tersebut Sama evaluasi atau intensitas dari perasaan Suka terhadap obyek tersebut Jadi kepercayaan ditambah sama yang namanya Intensitas Perasaan atau Itu akan Mempengaruhi Sikap kita Itu model fishbane Jadi itu kan dilihat dari rumusnya Roja A Sikap Sama dengan itu Kepercayaan Dibalikan evaluasi atau intensitas dari Perasaan terhadap sesuatu Kepercayaan terhadap obyek Jadi kan Semakin kita kan Kepercayaan Semakin Kepercayaan kita terhadap sesuatu obyek itu Semakin kuat Biasanya sikap kita semakin positif Biasanya kan seperti itu Kalau bahasa inggrisnya Biasanya kita sebutnya Theory of recent action Jadi gendak perilaku Perilaku kita itu Dipengaruhi oleh apa Yang pertama ini Dari sikap kita Nah tadi kan Kalau yang model fishbane Itu cuma di atas ini Tentok loh Apanya yang apa Bentar Saya ketiknya Theory of recent action T.R.A T.R.A Biasanya saya lanjutkan Jadi disini tadi Kan kalau yang model fishbane Yang sebelum ini tadi Itu cuma ini loh Komponen yang atas Yang ada sikap terhadap perilaku ini tadi Ya kan Cuma jadi sikap kan tadi Terdiri dari kepercayaan Sama evaluasi terhadap Kepercayaan tersebut Misalnya tadi senang atau tidak senangnya Terhadap perilaku itu kan Itu akan mempengaruhi sikap Nah ini Sikap ini nanti akan mempengaruhi Perilaku kita Nah terus Perilaku kita ini Ada komponen satu lagi Yang mempengaruhi Yaitu norma subjektif Tentang perilaku tersebut Jadi norma subjektif itu Maksudnya Ini kepercayaan Enak sebenarnya Terus itu bisa juga akan mempengaruhi perilaku kita Jadi walaupun sebenarnya Misalnya sikap kita Tidak terlalu bagus terhadap pare Tapi karena orang-orang di sekitar kita Bilang itu bagus Jadi Terus kita juga pengen Biasanya kan Cenderung kita Pengen Istilahnya pengen Sama-sama orang lain Maksudnya pengen diakuin lah Kalau kita itu sama Apalagi kalau misalnya kita ikut Suatu kelompok Kelompok Pencipta apa gitu kan Kita biasanya pengen Pengen Sama-sama mereka Nah makanya Perilaku kita bisa Juga berubah Mengikuti itu norma-norma Subjektif tentang perilaku Kalau orang lain bilang pare itu Enak Jadi kita juga ikut Bilang enak Jadi norma subjektif tentang perilaku itu Dipengaruhi oleh kepercayaan tentang persepsi terhadap pihak lain Jadi orang lain itu Kayak gimana Sama motivasi untuk memenuhi tuntutan pihak lain Yaitu tadi Karena banyaknya orang yang Bilang pare itu enak Jadinya Kita perilaku kita bisa Berubah Walaupun sikap kita Tidak Misalnya tidak terlalu Oke terhadap pare itu Berarti Toh dari Terima kasih Terima kasih